Intro Hai sahabat friendly, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dengan soal diketahui x ditambah y ditambah 2z sama dengan 6 x dikurang y ditambah z sama dengan negatif 4 2x ditambah y dikurangi 2z sama dengan negatif 4 ini kita jadikan yang pertama adalah persamaan 1 kemudian yang kedua persamaan kedua yang ketiga persamaan yang ketiga ditanyakan nilai x, y, z nya adalah baik sahabat friendly untuk menjawabnya yang pertama kita lakukan eliminasi y nya dengan persamaan 1 dan 2 eliminasi y dari persamaan 1 dan 2 berarti x ditambah y ditambah 2z sama dengan 6 x dikurang y ditambah y ditambah z sama dengan negatif 4 kita eliminasi y berarti ditambahkan ya x ditambah x 2x y ditambah negatif y 0 2z ditambah z hasilnya adalah 3z sama dengan 6 ditambah negatif 4 hasilnya 2 ini persamaan ke 4 ini persamaan ke 4 kemudian kita eliminasi y lagi dengan persamaan 1 dan 3 berarti x ditambah y ditambah y ditambah 2z sama dengan 6 x ditambah y ditambah 2z sama dengan 6 dikurang 4z dikurang 2z y dikurang 2z dikurang 2z negatif 2z hasilnya adalah ditambah 4z sama dengan 6 dikurangin negatif 4 hasilnya adalah 10 10 ini persamaan ke 5 kemudian kita akan mencari nilai dan eliminasi kita akan mencari nilai x nya dan eliminasi z nya berarti dari persamaan 4 dan 5 akan diperoleh x nya akan diperoleh x berarti kita tuliskan 4 adalah 2 x ditambah 3 z sama dengan 2 kemudian negatif x ditambah 4 z sama dengan 10 atas dikalikan 4 bawah dikalikan 3 hasilnya adalah 8 x ditambah 12 z sama dengan 8 kemudian negatif 3 x ditambah 12 z sama dengan 30 kita kurangkan 8 x dikurangi negatif 3 x adalah 11 x 12 z dikurangi 12 z sama dengan 0 kemudian 8 dikurangi 30 hasilnya adalah negatif 22 x sama dengan negatif 22 dibagi 11 x sama dengan negatif 2 kemudian dengan persamaan yang ke 5 kita akan mencari nilai z nya ini ya berarti negatif x ditambah 4 z sama dengan 10 x nya adalah negatif 2 berarti negatif negatif 2 ditambah 4 z sama dengan 10 berarti 4 z sama dengan 10 ditambah negatif 2 4 z sama dengan 10 tambah negatif 2 hasilnya adalah 8 z sama dengan 8 dibagi 4 z sama dengan 2 kemudian kita akan mencari nilai dari y nya dengan memasukkan ke persamaan pertama persamaan pertama adalah x ditambah y ditambah 2 z sama dengan 6 kemudian kita subtriskan nilai x nya x nya adalah negatif 2 berarti negatif 2 ditambah y ditambah 2 z berarti 2 kali 2 sama dengan 6 negatif 2 ditambah y ditambah 2 kali 2 adalah 4 sama dengan 6 kemudian y 4 dikurangi 2 adalah plus 2 sama dengan 6 y sama dengan 6 dikurangi 2 y sama dengan 4 kemudian kita akan mencari nilai x dikali y kemudian dikali z nya seperti ini x y z x nya adalah negatif 2 y nya adalah 4 kemudian z nya adalah 2 negatif 2 kali 4 hasilnya adalah negatif 8 dikali 2 hasilnya negatif 16 jadi sahabat peneliti dapat disimpulkan x y z hasilnya adalah negatif 16 baik sahabat peneliti cukup sekian pembahasan soal kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati